Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini memperbaiki kipas angin merek Miyako 16 inci ada beberapa keluhan keluhan pertama yaitu saklarnya ambles atau masuk ke dalam Hai kemudian yang keduanya lehernya patah yang ketiganya tidak bisa tengok-tengok dikarenakan gearboxnya juga rusak hai 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 baiklah langkah pertama kita coba lepas dulu lehernya yang patah kita lepas pelan-pelan jangan sampai ball bearing nya hilang ini dia kecil kemudian kita lepaskan pernya untuk kita pindahkan ke leher kipas yang baru Hai satu lagi kita pindahkan yaitu plat besi yang ada lubang-lubangnya untuk dudukan kemudian ball bearing yang ada di tiang kipas tadi untuk pengaturan nunduk atau tegaknya Hai baling-baling kipas angin Hai Oke kita potong dulu karena kepanjangan setelah kita potong kita pasang kemudian kita perkuat dengan lem semacam iphone atau lem korea juga bisa jadi lubang-lubang kecil yang ada di plat ini untuk dudukan ball bearing tadi ya yang bola besi kecil tadi Oke setelah itu kita lepaskan kabelnya dulu sekarang ternyata saklarnya ambles tadi dikarenakan patah ya nanti kita lem saja oke sekarang kita pasang leher kipas yang baru tadi dan itu ball bearingnya masih nempel ya dan untuk ujung dari per besar tadi ya usahakan masuk pas ke lubang ini dia ujung per ini ujung per dari besi ini masuk ke lubang yang ada di dalam sini ya lubang kotak nah itu dia ada lubang kotak kecil itu untuk dudukan ujung pernya ya oke sekarang kita baut dengan kencang saatnya kita pasang kabelnya kembali jangan sampai salah ini kabel birunya ke kabel netral dari colokan listrik ya kemudian kita lem dulu saklar yang patah tadi supaya kuat dibanyakin lemnya biar nggak patah lagi langsung kita tutup dan kita pasang semua bautnya oke selanjutnya kita pasang pelat untuk tengok-tengoknya kemudian kita ambil ring bekas yang lemnya yang lama tadi kita potong kemudian kita pasang ke dudukan dinamo supaya nggak terlalu mepet ke bawah jadi dinamonya pas tengok-tengok dia nggak beradu dengan layer kipas oke langsung kita kunci supaya tidak lepas pas ditarik atau didorong oke sudah kuat sekarang kita ganti gearboxnya kita lepas dulu kapasitornya dan seterusnya baut-bautnya kita lepas semua jadi gearboxnya patah di sini ya di bagian roda gigi yang ke bawah yang ke sini ya patah dia oke sebaiknya langsung saja kita ganti kita ganti dengan bentuknya yang sama tapi bahannya dari plastik bukan bahan dari aluminium cor setelah pemasangan gearboxnya selesai kita kita pasang pelat tengok-tengoknya dan langsung kita baut langsung kita tutup dan kita pasang knop untuk tengok-tengoknya saatnya kita uji coba oke saklarnya sudah nggak ambles lagi tengok-tengoknya sudah lancar dan kipasnya bisa nunduk bisa nengak sesuai dengan keinginan bisa diatur-atur jadi sudah berhasil semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alright, alright, alright alright, alright alright, alright alright, alright